Intro PTPN 3 Kebun bangun pematang siantar Sumatera Utara kembali melakukan okupasi di lahan HGU yang dikuasai penggarap Ribuan personil gabungan serta 5 unit alat berat diturunkan pihak PTPN 3 untuk melakukan pembersihan lahan dan penanaman kembali kelapa sawit di areal kebun di Kelurahan Bah Sorma dan Kelurahan Gurila, Kota Pematang siantar tersebut Ratusan masa penggarap pun mencoba menghadang alat berat yang melakukan pembersihan tersebut, namun aksi tersebut dapat dihentikan personil gabungan Sebelumnya lahan seluas 91 hektare tersebut telah dikuasai warga penggarap yang mengatas namakan Forum Tani Sejahtera atau Futasi selama 18 tahun Asisten personalia Kebun bangun, Doni Manurung, mengatakan okupasi tersebut merupakan upaya penyelamatan aset negara Doni juga menjelaskan sebelumnya pihak telah melakukan mediasi dan pemberian suguh hati namun tetap ditolak oleh penggarap Dari PT. PN3 khususnya, Kebun bangun melakukan kegiatan pembersihan lahan Sekaligus penyelamatan aset negara, di mana aset tersebut selama ini dikuasai dan diusahai oleh masyarakat tanpa alas hak Kegiatan kita hari ini merupakan rangkaian yang panjang Kurang lebih satu setengah tahun kita sudah melakukan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat Dalam upaya-upaya itu juga beberapa masyarakat sudah berhasil kita galang untuk menyerahkan kembali asetnya Dan mereka telah berpindah ke lokasi lain mendapatkan rumah yang lebih layak lagi Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joe Amarita melaporkan Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joe Amarita melaporkan Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joe Amarita melaporkan Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joe Amarita melaporkan